Pemerisa puluhan penambang pertambangan emas ilegal di desa Bakan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara tertibur longsor saat tengah menggali. Baru delapan korban yang berhasil dievakuasi, satu diantaranya meninggal dunia. Evakuasi puluhan korban tertibur longsor pertambangan emas tanpa izin di desa Bakan, Kecamatan Lolaian. Kabupaten Bolaang, Mongondo, terkendala keterbatasan alat. Dari delapan penambang yang dievakuasi warga dan tim Basarnas, satu diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal bernama Rifai Mamonto, 36 tahun, warga Ganggulang, Kota Mubagu. Hingga dini hari tadi, tim Basarnas, Kota Mubagu dan warga mengevakuasi korban longsor dengan peralatan seadanya. Diduga masih ada puluhan warga yang tertibur longsor tambang emas tanpa izin ini. Lokasi tambang merupakan wilayah pertambangan tanpa izin. Lokasi penambangan ilegal pada Agustus 2018 telah ditutup oleh polisi. Penutupan pasca tewasnya enam orang penambang pada 3 Juni 2018. Pemirsa korban selamat dan satu korban meninggal dievakuasi di Rumah Sakit Umum daerah Kota Mubagu, Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebagian besar korban selamat mengalami luka di kepala, tangan, dan kaki akibat terkena reruntuhan material longsor tanah bercampur batu. Korban selamat longsor ditambang tanpa izin di desa, bahkan kecamatan lolayan Kabupaten Bolaan, Mongondo, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Mubagu. Delapan korban selamat berhasil dievakuasi. Salah satunya meninggal dunia atas nama Rifai Mamonto, 36 tahun warga Genggulang, Kota Mubagu. Umumnya korban selamat terluka akibat tertimpa material longsoran berupa tanah dan batu. Diduga korban masih akan bertambah? Menurut saksi, ada puluhan hingga ratusan penambang yang tengah menggali saat longsor terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.